Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story in the Series Jumpa lagi dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita Love Story in the Series Yang pastinya semakin menegangkan dan penuh drama Ya, seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya ya kawan-kawan Dimana pada saat itu Ken yang akhirnya datang ke rumah Arga Dana untuk mengucapkan terima kasih Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada saat itu Ken bahkan sampai berlutut di depan Arga Dana ya kawan-kawan Untuk mengucapkan terima kasih Ya, namun Arga Dana masih tetap saja memasang wajah yang cuek ya kawan-kawan Ya, wajah yang dingin Ya, pada saat itu Oma pun menasehati Arga Dana agar Arga Dana tidak bersikap cuek terhadap Ken ya kawan-kawan Ya, pada saat itu Arga Dana pun mengatakan kepada Ken bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk Ken Apabila nantinya Ken menyanyiakan kesempatan ini Maka Arga Dana tidak akan memberikan restu lagi ya kawan-kawan Dan tak hanya itu di episode yang akan datang Kita juga akan melihat bagaimana nantinya Arga Dana yang sepertinya masih akan menutupi hubungan Ken dengan Maudie ya kawan-kawan Ya, seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Pada saat Anita memergoki Ken dan Maudie yang sedang bertemu di label bintang rekod Pada saat itu Anita pun langsung mengajak Maudie pulang ya kawan-kawan Ya, pada awalnya Ken mengatakan kepada Anita bahwa Apabila nantinya Maudie menjadi seorang penyanyi besar Maka Anita pun akan mendapat bagian dari penghasilan Maudie ya kawan-kawan Ya, namun Anita yang berpikir lebih jauh Anita pun menolak ya kawan-kawan Karena Anita berpikir apabila Maudie menikah dengan Sidhan Maka dirinya akan kembali rujuk bersama dengan Arga Dana Nah, tentunya Arga Dana akan memberikan uang yang lebih banyak ya kawan-kawan Dari uang yang akan diberikan oleh Maudie Hal inilah yang membuat Anita tetap memaksa Maudie untuk pulang ya kawan-kawan Ya, pada saat itu saat di mobil Anita pun menelpon Arga Dana Untuk melaporkan hal ini ya kawan-kawan Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa Arga Dana tidak merespon ya kawan-kawan Ya, Arga Dana bahkan mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk dan tidak mau mengurusi hal itu Ya, hal ini membuat Anita sangat curiga ya kawan-kawan Ya, Anita berpikir pasti ada sesuatu yang disembunyikan darinya ya kawan-kawan Ya, seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya juga Pada saat Anita sedang mengatakan kepada Arga Dana dan juga Maudie Ya, saat itu kejadian di ruang tamu rumah Arga Dana ya kawan-kawan Pada saat Anita menanyakan kesiapan Maudie dan Zidane sudah berapa persen Ya, pada saat itu Maudie pun menjawab bahwa persiapan pernikahan mereka sudah selesai Dan sebentar lagi tinggal menunggu hari ya kawan-kawan Ya, pada saat itu Arga Dana pun hanya mengikut saja ya kawan-kawan Mengikuti apa kata Maudie Ya, tentunya hal ini akan sangat merugikan Anita ya kawan-kawan Ya, apabila nantinya Ken dan Maudie sudah menikah Otomatis perjanjian antara Anita dan juga Arga Dana akan batal ya kawan-kawan Ya, apalagi pada saat ini Safira juga sudah mulai lengket lagi dengan Arga Dana Dan takannya itu pada saat sedang membahas pernikahan Maudie dengan Zidane Safira pun mengatakan kepada Arga Dana Apabila nantinya Zidane dan Maudie akan bulan madu Maka Safira pun mengincar kepada Arga Dana Agar mereka berdua juga ikut berbulan madu ke Eropa ya kawan-kawan Ya, hal itu tentunya membuat Anita kebakaran cengok Ya, membuat Anita sangat marah ya kawan-kawan Sangat cemburu Ya, memang saat ini Anita sangat berharap dirinya kembali bersama Arga Dana ya kawan-kawan Ya, karena memang Anita mengincar harta Arga Dana Ya, bahkan takannya itu Anita pun sampai membayangkan Bagaimana mereka berdua yang sedang berada di atas kolam renang menikmati anggur ya kawan-kawan Ya, tentunya hal itu membuat Anita sangat melayang ya kawan-kawan Bagaimana khayalan dari Anita itu sangat luar biasa Ya, namun sayangnya Pada saat Anita ingin mencium Arga Dana Pada saat itu ternyata yang berada di depan Anita adalah Bang Mail ya kawan-kawan Ya, santa kali itu membuat Anita sangat terkejut Hingga Anita pun terjatuh ke dalam kolam renang Nah, sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan tak hanya itu di episode yang akan datang Kita juga akan melihat bagaimana nantinya Ken, Wilantara, dan juga Dinda Yang sedang berdiri di depan rumah ya kawan-kawan Ya, sepertinya mereka akan berangkat ke lokasi pernikahan ya kawan-kawan Ya, jika kita melihat dari tampilan mereka Dimana Wilantara dan Ken menggunakan jazz Sedangkan Dinda menggunakan kebaya ya kawan-kawan Ya, tentunya mereka bertiga akan menghadiri suatu acara Dan tidak lain acara itu adalah acara pernikahan Ken dan Maudie Ya, tentunya akan sangat meriah nantinya ya kawan-kawan Dimana pesta yang akan diselenggarakan oleh Ken dan Maudie itu bertema outdoor ya kawan-kawan Dan tidak hanya itu, apakah nantinya Si Dan akan datang ke pernikahan Ken dan Maudie ya kawan-kawan Ya, seperti yang telah kita ketahui Memang Si Dan saat ini sedang berada di Malaysia Namun tentunya Si Dan pastinya akan pulang ya kawan-kawan Untuk memeriahkan pesta pernikahan Ken dan juga Maudie Dan apakah kali ini Si Dan akan datang bersama dengan Maudie ya kawan-kawan Ya, seperti yang telah kita ketahui memang saat ini Tante Dona sedang mencomblangkan Maudie dengan Si Dan Ya, bahkan Tante Dona pun menyuruh Maudie untuk sering-sering main ke cafe love story ya kawan-kawan Ya, selain memang Maudie sedang belajar untuk membuka bisnis coffee shop Ternyata Tante Dona juga memanfaatkan hal ini Untuk mendekatkan Maudie dengan Si Dan dan juga Deina ya kawan-kawan Dan benar saja akhirnya Maudie pun datang ke cafe love story dengan membawa makanan ya kawan-kawan Ya, pada saat Madina memberikan makanan itu kepada Deina Terlihat bagaimana Zara yang sepertinya kurang suka ya kawan-kawan Ya, seperti yang telah kita ketahui memang Zara menyukai Si Dan ya kawan-kawan Tentunya dirinya menganggap bahwa Madina itu adalah saingannya Dan tak hanya itu sebelumnya juga Marsha sudah datang dan membawa makanan ya kawan-kawan Ya, namun pada saat itu Zara pun juga bersikap tidak sopan kepada Marsha ya kawan-kawan Dimana Zara bersikap sangat cutek terhadap Marsha Ya, tentunya nanti apabila Si Dan datang ke pernikahan Dan juga Maudie bersama dengan Madina Tentunya hal itu akan menjadi sorotan ya kawan-kawan Akan menjadi pusat perhatian Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa Madina adalah seorang artis ya kawan-kawan Ya, pastinya akan banyak orang yang mengenali Madina Ya, tentunya Si Dan akan merasa sangat senang ya kawan-kawan Dan tak hanya itu pastinya Si Dan juga akan mengusili Madina ya kawan-kawan Ya, karena memang ketika Si Dan bertemu dengan Madina Si Dan selalu mengusili Madina ya kawan-kawan Ya, entah itu dengan candaan ataupun dengan hal-hal lainnya Yang pastinya akan membuat Madina sedikit bete ya kawan-kawan Ya, semoga saja nantinya Arga Dana akan benar-benar mengikhlaskan Jika Dan dan Maudie menikah ya kawan-kawan Dan tentunya Arga Dana akan mengikhlaskan Apabila nantinya Si Dan benar-benar bersama dengan Madina Karena memang sudah jalannya seperti itu ya kawan-kawan Pastinya Arga Dana sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Selain Arga Dana harus merestui mereka ya kawan-kawan Nah, Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Dengan 3M yaitu memakai masker Mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan Semoga pandemi cepat berlalu Dan Indonesia kembali sehat seperti dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati